Jadi Sobat RH sekalian, ini semua menyadarkan kita semua agar kita sama-sama mencoba untuk berpartisipasi, memperbaiki sesuatu yang sepertinya mampet dari publik ini. Sehingga terjadi hal-hal seperti ini yang berujung pada 3-3 korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren-keren jadas. Breaking news masih berlanjut. Kali ini menarik, saya ingin membacakan soal media asing yang menyoroti soal tewasnya 6 anggota atau 6 laskar Front Pembela Islam FPI. Sebagaimana dilansir oleh republika.co.id, ingin saya bacakan ya. Republika.co.id Jakarta, media asing menyoroti laporan soal terbunuhnya 6 pendukung Front Pembela Islam FPI oleh pihak kepolisian. Senin, 7 Desember dini hari pukul 00.30. Bentrokan antara polisi dan pengikut Habib Rizik Sihab terjadi di tol Jakarta Cikampe, kilometer 50. Media Qatar Al Jazeera melaporkan dengan judul Indonesia Police Kill Six Suspected Supporters of Hardline Leader. Dalam laporannya, media tersebut mengutip pernyataan Kapolres yang mengumumkan bahwa 6 orang terbunuh setelah petugas merasa bahwa nyawa para petugas terancam menyusul pengejaran mobil di sepanjang jalan tol. Pengejaran mobil, siapa yang dikejar dan siapa yang mengejar ya. 6 tersangka pendukung pemimpin Muhammad Rizik Sihab tewas dalam bentrokan dengan polisi pada Senin dini hari. Demikian tulis laporan Al Jazeera. Makanya, jangan-jangan mereka tidak terlalu paham konteks lokalnya ya. Laman media Inggris The Guardian mengangkat judul Police Suit Out Kill Six Suspected Supporters of Indonesian Klerik. The Guardian menyoroti Habib Rizik sebagai ulama kontroversial. Ya wajar ya, karena dari Inggris. Polisi telah menyelidiki Habib Rizik atas pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi virus corona setelah pertemuan besar untuk merayakan kembalinya dia ke negara mayoritas muslim terbesar di dunia dari pengasingan diri di Arab Saudi. Tulis Guardian yang mengutip kantor berita Reuters edisi Senin 7 Desember. Guardian menuliskan citra Habib Rizik 55 tahun sebagai seorang ulama yang mengepalai FPI. Sebuah kelompok Islam konservatif yang telah berpengaruh secara politik dalam beberapa tahun terakhir. Dia meninggalkan Indonesia pada 2017 setelah menghadapi tuduhan pornografi dan menghina ideologi negara. Sementara itu South China Morning Post melaporkan dengan judul Supporters of Hardline Indonesia Klerik Rizik Sihab Killed in South Out with Police. Nah ini kan lebih clear ya, karena bukan bilang suspected ya. Bukan suspected gitu. Artikelnya mengutip Kapolda Mitrujaya Irjen Fadil Imran yang mengatakan bahwa 6 tersangka, oh tersangka juga, pendukung ulama garis keras Indonesia Habib Rizik Sihab tewas dalam bentrokan dengan polisi pada Senin dini hari. Sementara itu media Al-Arabia juga melaporkan terbunuhnya 6 pendukung FPI di tangan polisi. Media tersebut juga mengutip Fadil Imran yang mengatakan bahwa telah terjadi bentrokan antara polisi dan para pendukung Rizik Sihab di jalan tol. Insiden itu terjadi tepat setelah tengah malam. Di jalan raya ketika sebuah mobil polisi diserang saat mengikuti sebuah mobil yang diyakini membawa pendukung ulama mengakibatkan baku tembak tulis laman Al-Arabia. Laman Bengkok POS turut melaporkan terbunuhnya pendukung FPI oleh polisi dengan judul 6 pendukung ulama Indonesia tewas dalam bentrokan. Ya, Sobat Irhan sekalian memang ada soal pemaknaan yang kita harus fair juga pemaknaannya begini polisi pasti akan mencitrakan bahwa ke enam orang yang meninggal itu adalah orang yang tersangka yaitu tersangka penyerang pihak berwajib atau petugas sehingga tertembaknya mereka terbunuhnya mereka adalah sesuatu yang justified karena pihak petugas membela diri dan itulah yang menjadi masalah kita dari semua breaking news yang sudah ada sebelumnya jadi salah satunya misalnya asas proporsionalitas sejauh mana serangan terjadi ya banyak pertanyaannya misalnya pertanyaan pertama adalah siapa yang lebih dulu menyerang atau paling tidak siapa yang lebih dulu mepet mobil oke setelah mobil bertabrakan atau disrempet lalu mobil tersebut berhenti siapa yang terlebih dulu melepaskan tembakan kalau memang ada tembak menembak proporsionalitas juga adalah berapa peluru yang keluar dari polisi berapa peluru yang keluar dari pihak FPI kalau memang ada senjata yang dikeluarkan dan memang terjadi baku tembak jadi sobat era sekalian rasanya tidak mungkin kita hanya mengandalkan informasi sepihak dari kepolisian tapi tidak juga bisa mengandalkan informasi dari FPI saja jadi di tengah perang informasi dan framing di media dimana sumber-sumbernya ini berperang bahwa Kapolda Metro Jaya dengan pameran senjata yang sudah disita dan dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa ini adalah tindakan tegas yang terukur tentu dengan gesture bukan tidak ada perasaan bersalah sekalipun borong-borong untuk berempati berbelasungkawa terhadap korban dan lain sebagainya malah menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan yang justified yang harus dilakukan karena tersangka atau katakanlah yang tewas melawan tapi di sisi lain FPI mengatakan itu semua fitnah tidak pernah mereka punya senjata api mereka cuma dengan tangan kosong dan lain sebagainya dan lain sebagainya bahkan mereka mempermasalahkan kenapa harus dikuntit kalau memang masalahnya hanya untuk penyelidikan kan tinggal diberikan surat saja selesai perang informasi ini tidak akan pernah selesai dan tidak boleh diselesaikan dengan media masa atau katakanlah pendapat-pendapat publik karena pendapat-pendapat publik itu bukan kebenaran bisa jadi pendapat publik itu akan terpecah menjadi pro dan kontra apakah pro penegak hukum pro FPI dan kadang-kadang kalau berkelindan dengan masalah politik yang terjadi lebih ganas lagi orang tidak peduli korban nyawa tumpah yang penting bahwa korban nyawa itu bukan kelompok politik kami biarkan misalnya para kadal itu meninggal dan lain sebagainya tewas dan lain sebagainya jadi kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial ganas-ganas sekali padahal kalau kita ingat kembali mengapa kita bernegara mengapa kita merdeka karena kita ingin mendapatkan perlindungan dari negara ingin mendapatkan kesejahteraan kebahagiaan di bumi Indonesia ini negeri zamrut katolistiwa kita tidak ingin negeri ini menjadi negeri dengan penuh kekerasan negeri yang mudah sekali menumpahkan darah bahkan dengan sebab yang sangat sederhana yang tadi misalnya bahwa masalah utamanya adalah pelanggaran protokol kesehatan masalah utamanya adalah pemanggilan Habib Rizik sebagai saksi kan luar biasa padahal banyak kasus yang mestinya bisa diselidiki dan disidik kasus korupsi kasus yang melibatkan orang-orang penting di Republik ini dua menteri dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi polisi kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi jadi Sobat RH sekalian ini semua menyadarkan kita semua agar kita kita sama-sama mencoba untuk berpartisipasi memperbaiki sesuatu yang sepertinya mampet di Republik ini sehingga terjadi hal-hal seperti ini yang berujung pada jatuhnya korban jiwa bagaimanapun korban jiwa harusnya tidak perlu tumpah kecuali kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang jelas membahayakan Republik ini misalnya teroris asal teroris yang betul-betul nyata teroris atau orang-orang yang mau memberontak dengan menggunakan kekuatan senjata tapi kalau sipil seperti FPI dan dihadapi dengan kekuatan koersif bahkan misalnya Pangdam berjanji untuk membantu maka negara ini seperti negara yang menghadapi masyarakat sipil dengan kekuatan atau kekuatan aparatur negara yang ada jadi mudah-mudahan semua ini akan terang saatnya dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya penuh dengan keadilan tidak ada yang ditutup-tutupi yang melakukan harus bertanggung jawab demikian juga orang-orang yang berangkali melakukan pembiaran siapapun dia entah itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak FPI harus bertanggung jawab jangan sampai nanti di akhirat enam orang yang meninggal ini menuntut mereka-mereka yang sekarang ini mungkin masih bisa tertawa di dunia ini yang penting tetap di channel ini karena di channel ini anda akan dirayu ditipu dibaperin dicecar diuber pula di jalan khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam memeras dan mendukti jangan lupa subscribe like comment and share tia tia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati